Lika-liku panjang perjalanan Islama Kacep bukan suatu hal yang mudah untuk segera mewujudkan perjuangannya menuju penguasa di kelas ringan. Meskipun segudang pembuktian telah ia tampilkan, bahkan dalam penampilan terakhirnya melawan Dan Hooker di UFC 267, semakin memperpanjang rekor kemenangannya sebanyak 9 kali beruntun. Islama Kacep kini menginginkan sesuatu hal yang lebih besar dari itu, merasa mempunyai modal dengan semua hasil positif dari setiap penampilannya. Islama Kacep meminta perebutan gelar juara untuk pertarungan selanjutnya. Sontak, statement Islama Kacep pun menuai respon dan menimbulkan perdebatan di kelas ringan. Iya, karena duel Justin Gaiji melawan Mikkel Kendler di UFC 268, juga sangat berpeluang besar untuk jadi penentu siapa yang bakal maju dalam perebutan titel. Mikkel Sendelar pun agaknya kurang setuju, jika Islama Kacep langsung maju untuk pertarungan gelar juara. Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan Islama Kacep. Saya dan Justin Gaiji bertanding untuk mendapatkan hak itu. Kami adalah penantang nomor satu untuk sabuk juara. Ini adalah pertarungan untuk penantang nomor satu di kelas ringan UFC, kata Mikkel Kendler. Jika kita melihat kembali ke belakang, Justin Gaiji dan Mikkel Kendler sama-sama telah melakoni duel dalam perebutan gelar. Justin Gaiji yang waktu itu sebagai pemegang sabuk juara interim, maju dalam perebutan gelar melawan Habib Nurpagomedov. Sedangkan Mikkel Kendler pun begitu. Bahkan ia tak butuh proses yang panjang dalam debutnya masuk ke panggung UFC. Setelah berhasil mengalahkan Dead Hooker, Mikkel Kendler pun langsung maju melawan Charles Oliveira dalam perebutan gelar. Islama Kacep sendiri memang seperti tak terlihat, karena dari sembilan kali kemenangan beruntunnya diisi oleh lawan-lawan yang berasal dari rangking bawah di kelas ringan. Sebenarnya itu pun bukan kemauan Islama Kacep sendiri. Sulitnya mencari lawan pihak UFC pun lantas hanya memberikan lawan yang hanya mau berduel dengannya. Islama Kacep seperti monster yang sedang terkurung di dalam sebuah penjara dan diikat dengan berbagai rantai. Namun setelah Habib Nurpagomedov pensiun dari panggung UFC, rantai-rantai yang membelenggu Islama Kacep perlahan lepas satu persatu. Kemenangan cepatnya dari Dead Hooker membuktikan bahwa raja baru di kelas ringan sudah hadir. Pada saat fight interview, seusai UFC 267 Islama Kacep mengatakan, Bisa jadi para petarung di kelas ringan UFC memiliki kekhawatiran sendiri jika Islama Kacep sampai maju dalam perebutan gelar. Apalagi jika Islama Kacep bisa menjadi pemegang sabuk juara di divisi ini, karena sudah pasti akan sulit lagi untuk merebutnya seperti apa yang dilakukan Habib Nurpagomedov dulu. Mungkin ini hanya opini Mimin. Dan bagaimana pendapat abang-abangku semua? Tulis di kolom komentar ya.